Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan sahabat saya pada malam hari ini saya lagi nongkrong di tempatnya Kang Ujang yang biasa nongkrong saya kalau dari rumah ke belakang ini di depan jangan lupa ya subscribe komen like and share terima kasih teman-teman saya di beberapa negara selamat menyonyon jadi teman-temanku semuanya kalau di kampung itu kalau di kampung itu sulit mencari kafe atau restoran-restoran yang kayak di kota-kota besar lah seperti di Bandung, Jakarta, Surabaya bahkan di Andalai 20 kalau di kampung yang seperti ini kecuali KTP itu namanya itu namanya Kang Ujang nah itu dia itu youtuber sama kayak saya youtuber kampungan kalau ini masih Bu Ujang kalau ada yang berminat silahkan ini masih Bu Ujang ini masih Bu Ujang ini sudah aku kalau di Indonesia itu ada alpukat ini alpukatnya itu bengkak ini karena besar ya pasti gak akan berlihat walaupun di pasar ini ini lagi hamil ya ini punya Kang Ujang ya segera aku di warung ada kalau kedai luhur mampir nih di dekat di dekat di dekat dari sendai luhur ya banyak yang ketemu dengan saya pengen apalah gitu nah ini alpukat ini ini harganya berapa Kang Ujang? 25 25 se kilo? coba 25 se kilo kalau dalam itu bisa 5 tahun loh nah ini cuma 25 ribu waduh tapi kalau orang Jakarta orang Medan pesen ya harus ada ongkir ya gak gratis gak harus ada ongkir boleh saudara aku kalau mau pesen apa ini lamanya apukat alpukat mandu pohon lesa lamanya di Eropa ini lamanya ini lamanya alpukat mentega ini luar biasa rasanya cuma ini masih belum matang ya kalau matang saya makan rasanya ini kalau kalau apa kalau bikin apa jus pakai ini tuh enak tapi yang enak sebenarnya itu bijinya saudaraku kalau saudara melihat-melihat itu enaknya biji kalau tadi itu saya tunjukkan yang lamanya alpukat lagi hamil itu makanan umumlah di daya luhur itu ada yang lamanya nasi kedinginan dibukul sama daun pisang mengalami leput ini kalau di Eropa ini gak pakai begini cuma di Indonesia pakai daun pisang mungkin kalau di Eropa ini pakai jaket pakai jaket jadi dalamnya itu beras mungkin di Indonesia gak aneh tapi teman-teman di Eropa pasti kaget ini kok dalamnya itu ada nasi ya kedinginan ada ada juga di tempe tempe goreng ada bakwan gak anak kamu nyari di Singapura bakwan adanya digelang lo ada bakwan begini rasanya gak jelas kalau di Indonesia enak rasanya keluar biasa maka teman-teman kedai luhur ini mampir ya jangan lihat sampai Muhammad di Andai Luhur ada kare dok ya ada kare dok juga disini mampirlah kesini kedai luhur ya teman-teman semuanya terima kasih yang sudah subscribe like and comment mudah-mudahan saudara aku bisa berjumpa kembali dengan saya kayak kemarin kita jalan-jalan ke Ciawar itu dari beberapa daerah dari Purwakarta dari Kerawang ada datang ke leluhur ketemu dengan saya untuk jalan-jalan di leluhur lah pemandangannya luar biasa leluhur ya nah ini kalau situasinya malam leluhur begini sepi sepi bukan karena ada orang yang meninggal ini sepi karena orang begini di kampung hahaha ini di zaman udah presidennya udah berganti-ganti juga leluhur belum ada jalan tol gak ada leluhur jalan tol kelewatan aja kagalan benerakun lah seperti ini ya nah ini ini warung pojok lah namanya kita tempat tongkrong kalau habis isa disini sampai malam kalau sampai pagi biasanya yang ngemeninnya kuntilanak hahaha kan pak kan pak ujung boleh tak oke saya tunjukkan kepada teman-teman situasinya malam itu di wilayah desa leluhur kesempatan leluhur kabupaten Cilacap memang dari ibu kota kabupaten itu cukup jauh perjalanan apalagi ke Semarang sangat jauh justru desa leluhur lebih dekat dengan kota banjir Jawa Barat ini pemandangannya situasi jalannya itu memang mulus di hot mic tapi leluhur gak ada jalan tol mungkin sampai kiamat tidak ada jalan tol oh bagus kan mulus jalannya situasinya malam begini malam minggu ya sepi juga kecuali disini ada yang main pucal mereka kan gedung pucal nah ini jalan arah kesana ke jalan Jawa Tengah bisa ke Cilacap ke Majenang ke Wanarja sama kalau yang kesini bisa ke Jawa Barat ke Mergo ke Tambak Sari ke Rancah ini sesungguhnya bisa jalan alternatif gak akan kena macet kalau lebaran nah seperti sini situasinya ini warungnya kalau dari kejauhan dampak kelihatan biasa kalian nongkrong malam-malam disini nah ini terminal lama dulunya bekas pasar terminal angkot disini kalau udah pindah nah ini ada gedung gedung putsa walaupun di Kampung masih udah udah ada gedung putsa nah Alhamdulillah ketika paginya saya disediakan ulen atau uli ini ulen goreng ini terbuat dari ketan ini yang di apa yang di tanah kemudian dicetat pakai bumbu digoreng ini lemahnya ulen ini banyak lah makanan khas-kampung seperti ini apalagi kalau di siang hari dengan jus ini jus jus mangga sama kopi wah campur aduk ini rasanya luar biasa ini apa uli uli nampak sekali ada gosong-gosong hitam 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 itu dari minyaknya ini ya ini dari minyak tapi enak ini luar biasa kalau saya uli itu dicampur dengan duren jadi uli duren gitu rasa duren udur namanya udur uli duren kayak begini rasa itu enaknya luar biasa ini merupakan makanan sudah sejak lama di masa lampau mungkin dari zaman purwa dulu uli itu sudah ada katanya udah ada ini udah enak ya ada juga yang dibikin apa tape ini dari belas ketan kalau dari belas biasa itu gak bisa gak bisa apa gak bisa seperti ini dan ini nasi kalau ini khusus dari belas ketan ketan putih kalau ketan hitam belum pernah dibikin uli belum pernah belum pernah saya lihat siapa tahu saudaraku adalah jiwa bisnis atau entrepreneur itu bisa membuat uli dari ketan hitam rasanya seperti apa dicampur dengan ketan putih apa rasanya kayak nano-nano ada manis ada gurih ada asin macam-macam nah ini makanan luar biasa makanan di kampung saudaraku kita mencoba rasanya uli goreng bagian rasanya apakah manis apakah asin atau masam kita akan coba ini uli goreng makanan nasi kampung ya bismillahirrahmanirrahim hmm gurih karena ini pakai kelapa kelapa muda kalau kelapa tua gak mau saudaraku yang tua juga gak mau kan kayak yang muda he 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 enak kalau saya dulu bikin uli itu pakai durian jadi gak asin manis lucu kan lucu kerasangan orang aneh orang kamu itu kan aneh aneh percobaan makanan uli pakai durian belum pernah kan kalau uli atau ulen pakai beras biasanya gak bisa harus beras ke tanah seperti itu nah rasanya itu enak sekali itu pakai durian kebanyakan ulen itu di malam lah pasti hasil gak pernah lihat yang manis tapi bisa aja saudaraku kalau mencoba punya jiwa entrepreneur bikin ulen pakai durian hahaha luar biasa di kerja pakai apa pakai kelapa muda wah kita coba lagi ada banyak ngomong kan dari apa ini lapar nih sebenarnya hmm jakin kalau aku kalau kecil tetap sedelur jangan lupa cari uli goreng terima kasih